Oke, kali ini ini lanjutan ya, lanjutan video sebelumnya, nah ini hape Evercross A75B, ini awalnya terkunci pola ya, nah ini barusan udah saya factory reset, menggunakan UV ya, saya menggunakan UV, firmware nya ambil dari bloknya firmware 27 ya, ini serinya, versi firmware nya, udah di factory reset, akhirnya, seperti ini ya, terkunci akun google ya, sebenarnya di UV juga bisa, ini pakai FRP lock ini ya, tinggal klik aja sebenarnya, nah cuma saya mau bikin video, bagaimana cara bypass FRP ini tanpa menggunakan komputer ya, syaratnya cuma harus terhubung ke wifi, atau minimal ada koneksi internet ya, jadi ini saya udah terhubung wifi ya, disini ya, caranya mudah aja, seperti ini ya, kita tekan tombol home ini ya, yang bulat ini agak lama nih, tekan ini agak lama, maka akan muncul aplikasi google ya, nah disini kita ke browser dulu, kita ke browser chrome, oke, oke, lalu kita ke vnroom.net source bypass yang ini ya, yang ini ya, vnroom.net source bypass Kita ke setting aja, ini yang gampang-gampang aja nih ya, yang setting Oke, buka, pasang Dan dicadangkan setelan ulang ya, kita tinggal ini Pemulihan otomatisnya Coba deh ya, coba kembalikan ke setelan pabrik Oh ini lagi menyebabkan ya, kembalikan ke setelan pabrik Ini prosesnya nanti dia wipe data Oke ya, kita tunggu dulu biar videonya gak kepanjangan, saya pause dulu ya Pokoknya kita tunggu sampai dia penghapusan selesai, loading sampai ke menu lagi ya Oke, saya pause dulu Oke, ini setelah selesai ya loading, kita coba setting Apakah masih terkunci oleh akun google ya, setelah kita reset dari pengaturan tadi Sepertinya ini, ini masih ya Ini karena Ternyata setelah di Ini setelah di reset, gak bisa juga ya Jadi terpaksa kita harus mencoba Cara lain ya Oke, kita masuk ke chrome Kita download APEC launcher dulu deh ya Kita kayaknya memang harus coba pakai Oke, kita masuk ke vnroom.net slash bypass ya Kita download APEC launcher ya, ini klik Kita install dulu Lalu kita buka Dan ini kelihatannya sepertinya sudah masuk ya, tapi sebenarnya ini belum Kita download satu file lagi yaitu teknoker ya, teknoker apk Ini ya teknoker apk Oke, kita download Oke, kita download Oke, kita download Oke, ini lagi Oke, ini lagi proses download ya kok malah keluar ininya ya oke sekarang kita ke setting ya ke setelan kita ke keamanan dulu ya keamanan administrator perangkat oke ini udah gak aktif semua lalu kita ke aplikasi aplikasi tampilkan aplikasi sistem kita masuk ke ini Google account manager ada gak berarti layanan google play layanan google play kita non aktifkan oke lalu kita cari penolola akun google ini kita juga non aktifkan ya oke setelah itu setelah itu kita install teknoker tadi teknoker teknoker kita install teknoker ya kita kembali ini udah install teknoker sekarang kita masuk ke standen lagi ke akun kita tambahkan akun google oke oke kita masukkan akun google kita ya aku gun google setiap aja boleh yang penting benar akunnya ya seperti ini akun saya lalu saya masukkan sandi lalu saya masukkan sandi saya oke ya berikutnya oke sekarang yang penting akun kita udah masuk ya ini ya oke oke seperti ini kita lalu kembali ke setelan kita ke aplikasi lagi ya aplikasi kita aktifkan lagi layanan google play ini ya sama pengelola akun google oke nah ini udah aktif sekarang kita reset ulang hp nya ya mulai ulang oke kita tunggu loading nya lagi ya oke ini setelah loading kita ini harusnya udah bisa kita lewatin ini nah ini disini akun yang saya masukkan tadi ya ini akun udah ditambahkan ini oke ini jangan sekarang dan oke ya kita udah sampai ke menu jadi trik nya memang harus pake teknoker ya seperti tadi ya ini android nya udah versi 7 ternyata kalau yang versi 6 mungkin masih bisa ya ternyata ini udah versi android nya versi 7 keamanan android nya masih yang 5 oktober 2017 ya oke demikian sharing kali ini ya bypass FRP untuk evercross A75T terima kasih semoga bermanfaat